Aksi penyelundupan obat sediaan formasi tanpa izin edar berhasil digagalkan petugas lapas kelas 2A Banyuwangi, Jawa Timur, selasa siang. Modusnya tergolong baru, guna mengelabui petugas ratusan butir pil trek itu dihaluskan oleh pelaku, kemudian dicampur ke dalam bubuk minuman serial. Rencananya pil memabukkan yang sudah dihaluskan tersebut akan diedarkan di dalam lapas dalam bentuk seduhan minuman hangat dengan harga Rp20.000 per gelasnya. Percobaan penyelundupan barang-barang terlarang ke dalam lapas kelas 2A Banyuwangi kembali terjadi. Kali ini, seorang perempuan yang berpura-pura mengantarkan makanan ke dalam lapas, kedapatan hendak menyelundupkan obat sediaan formasi jenis trek pada selasa siang. Beruntung penyelundupan obat daftar G ini berhasil diketahui petugas, sehingga obat penanang yang bisa memberikan efek halusinasi bagi yang mengkonsumsi ini tak sampai beredar di dalam lapas. Modus penyelundupan filtrek ke dalam lapas kali ini tergolong baru. Wanita bernama Linda Agustina, 34 tahun, warga kecamatan Siliragung Banyuwangi, yang menyelundupkan obat sediaan formasi ini terlebih dahulu menghaluskan ratusan filtrek dengan palu hingga berbentuk bubuk. Bubuk filtrek tersebut kemudian dicampur ke dalam bubuk minuman serial yang sudah dibungkus plastik. Rencananya, bubuk minuman serial bercampur filtrek itu akan diberikan kepada Nur Halim, seorang napi lapas kelas 2A Banyuwangi yang tak lain suami sirinya. Kepada petugas, Nur Halim mengaku bahwa bubuk filtrek yang dicampur minuman serial itu memang pesananya. Dan rencananya akan diedarkan ke dalam lapas dalam bentuk seduhan minuman hangat dengan harga Rp20.000 per gelasnya. Jadi urutan kejadiannya sebagai berikut, jam 9 LA datang bersama anaknya untuk menitipkan makanan. Jadi makanannya antara lain ada indomie, kopi dan yang lain-lain dan juga disitu diselundupkan minuman serial yang sudah dicampur dengan obat daftar G ditumbuk dihaluskan. Nah, menurut keterangan kepada yang bersangkutan itu ada satu bok yang dimana satu boknya itu berisi 100 butir pil daftar G. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan dan dicurigai, akhirnya LA dibawa ke ruang kantit dan dilaporkan ke kasih kantit untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, kasih kantit melanjutkan menginformasikan kepada saya seperti selaku kalapas bahwa ada salah satu penghujung yang mau menyelundupkan obat daftar G. Jadi kita melakukan penyelidikan terkait dengan asal barang, jadi dari mana, sementara kan keterangan dari yang perempuan yang bawah ini kan dari Indonesia A, nanti akan kami dalam lagi, sementara itu. Akibat perbuatannya, Nur Halim terancam akan dipenjara di sel khusus di dalam lapas, sementara istri sirinya dibawa petugas sat narkoba Polresta Banyuwangi untuk menjalani pemeriksaan. Polisi masih terus mendalami kasus ini untuk memburu pemasok obat ataupun bandar sediaan farmasi tanpa izin edar ini.